Bali Ho Puan mengincar posisi ketum PDIP ditulis oleh Alifur Rahman dari Zewa.com Bali Ho Puan Maharani terpasang di berbagai tempat, lalu kita bertanya-tanya apa tujuannya? Apakah ini ada instruksi secara partai atau inisiatif tim Puan sendiri? Mengingat status Puan adalah ketua DPR RI bukan ketua umum partai. Berbeda halnya dengan Erlangga Hartanto, sebagai ketum Golkar mudah saja kita simpulkan itu adalah inisiatif partai. Begitu pula dengan Caimin, sebagai ketum PKB maka Bali Ho-Bali Ho-Nya mewakili partai. Tidak salah kalau banyak orang berpikir dan menyimpulkan bahwa Puan akan maju sebagai Capres atau Cowapres, karena memang hanya itu kemungkinannya. Tapi kalau kita renungkan baik-baik, sebenarnya Puan bisa punya dua tujuan. Selain soal Pilpres, bisa juga soal posisi ketua umum PDIP. Karena Bumega nampaknya akan benar-benar menyerahkan kurusi pimpinan pada orang lain. Kalau dipikir-pikir, Bali Ho-Puan Maharani ini sama seperti Bali Ho-Ahaya di tahun 2018 lalu. Tepat setelah dirinya kalah di Pilkada DKI, kita dibuat kebingungan. Ahaya ini mau kemana? Siap untuk apa? Karena kalau secara hitungan Pilpres 2019, mustahil dia bisa maju. Mengingat posisinya sebagai orang baru di politik dan baru saja kalah di Pilkada DKI. Kalah di Jakarta kok mau ikut kontestasi nasional? Sehingga akhirnya dapat kita ketahui bersama-sama. Ahaya batal maju di Pilpres lalu menjadi ketum demokrat di 2020. Pertanyaannya, apakah Puan juga akan menempuh pola yang sama? Kalau dari ukuran Pilpres, rasanya Puan sulit bersaing dengan kandidat lain. Puan sudah mendapat kesempatan sebagai Menko lalu sekarang Ketua DPR RI. Namun secara elektabilitas, namanya belum bisa diterima oleh masyarakat luas. Masih dipertanyakan prestasinya, masih diragukan kemampuannya. Ini juga membingungkan, untuk sekelas Menko dan Ketua DPR RI, tapi masih dipertanyakan kemampuannya. Sementara Ganjar yang baru menjadi gubernur Jawa Tengah justru mendapat dukungan lebih besar dari Puan. Tapi ya, begitulah logika awam. Tidak ada rumus yang pasti soal suka dan tidak suka. Pernah juga, Presiden Jokowi mengajak Puan belusukan, tapi tak ada isu yang bisa dimainkan di sana. Publik tidak tertarik, sehingga dalam kesimpulan saya, bahkan Jokowi pun tidak bisa menaikkan nama Puan Maharani. Jadi target paling logis yang bisa diupayakan oleh Puan adalah posisi kursi ketum. Maka wajar kalau ada pengakuan berbeda antara Ganjar dan Gibran. Ganjar mengaku tidak pernah disuruh oleh partai untuk memasang balihu. Sementara Gibran sebaliknya, mengaku bahwa ada instruksi partai. Dari sini saja, kita bisa melihat ada kemungkinan Puan memang hanya menginstruksikan para kader dan pengurus yang mendukungnya sebagai ketum. Tapi ini juga masih belum otomatis atau pasti jadi, karena Bumega masih punya perananda yang selama ini selalu berada di belakang layar. Beda peran antara perananda dan Puan sebenarnya sudah cukup gamblak. Puan Maharani menempati posisi jabatan publik seperti Minko dan Ketua DPR RI. Sementara perananda lebih fokus mengurusi partai dan sama sekali tidak ikut-ikutan di dalam jabatan publik. Di lingkungan PDIP sendiri, pola ini sepertinya sudah cukup paten. Mereka yang mendapat jabatan penting di partai tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat publik. Inilah alasan Hasto Kristianto sebagai sekjen partai tidak jadi menteri, karena fokus mengurusi partai. Berbeda dengan sekjen partai lain, bahkan ketumnya pun jadi menteri. Maka jika mengacu pada pola ini, mestinya lebih logis perananda yang akan ditunjuk sebagai ketua umum partai dibanding Puan Maharani. Karena keduanya memang beda jurusan. Puan lebih pada jurusan jabatan publik, sementara perananda mengurus partai politik. Tapi pada akhirnya dalam politik tidak ada rumusan pasti. Untuk PDIP, nampaknya yang bisa dipastikan hanya soal loyalitas kader pada ketua umumnya, Megawati. Selebihnya entah bagaimana. Maka menarik untuk melihat siapakah yang akan menjadi ketua umum PDIP selanjutnya dan capres yang akan diusung. Yuk simak video selanjutnya. Balasan Jokowi lembut tapi maut ditulis oleh Anto Cahaya dari Siwa.com Jokowi Dodo, Presiden ketujuh Republik Indonesia selama ini dikenal tenang dan tidak apa peran. Soal karakter dasar ini, jika dibandingkan dengan sang mantan yaitu Presiden ke-6 SBY, tentu tidak impang. Dan rasanya tidak perlu saya jelaskan panjang kali lebar. Kalian pasti jauh lebih paham. Kesukaan pada lagu melunan galau juga kata prihatin yang kerap digunakan di berbagai kesempatan saat SBY jadi Presiden atau setelah tidak menjabat itu sudah dapat mendeskripsikan pribadi yang bersangkutan. Dan coba sekarang perhatikan selama Jokowi memimpin negeri ini, tak terhitung banyaknya serangan dari berbagai pihak terutama kelompok oposisi, baik itu yang datang dari partai, pengamat, mantan pejabat yang dipecat, ustad dan juga kelompok organisasi masyarakat. Mereka serupa gelombang laut yang terus menerus berusaha menghantam batu karak. Maksud dan tujuan kelompok itu tak lain memancing sang Presiden membalas dan kemudian berharap terjadi sebuah belunder atau keselilidah. Nah kemudian dapat dijadikan narasi yang dahsyat, lantas secara serentak mereka lentingkan ke udara, agar semakin menyebar kemana-mana, menelusup kerulung hati orang-orang yang bersumbu pendek, sehingga harapannya masyarakat ikut terbius oleh aroma yang telah dibuat dan mudah diperalat. Tapi mereka salah. Yang dihadapi adalah Presiden dengan tingkat ketenangan yang tiada tanding. Jokowi memiliki kecerdasan emosional yang mumpuni. Jokowi cukup membalas dengan cara yang lembut tapi maut. Banyak lawan politiknya yang berteguk lutut. Kalau serangan itu datang sekelas, para politisi Partai Demokrat atau PKS tidak bakal dianggap oleh Jokowi. Karena memang mereka memiliki area teritorial sebagai oposisi yang memiliki ambisi menguasai negeri. Sedang nama-nama seperti idola pembenci Jokowi macam Rocky Gerung, Patrizon, Amin Rais, Rizal Ramli, Refli Harut, Saididu, dan yang sejenisnya, mereka saya berani jamin. Presiden Jokowi tidak digubris. Bakal dibiarkan ngecuis, karena manusia jenis mereka memang hanya butuh mendesis agar terlihat eksis. Sebelum kita menukik lebih dalam, saya tidak bosan-bosannya mengulang sebuah kalimat. Seorang filsuf pernah berkata, kebencian itu seperti minum racun dan berharap yang lain yang mati. Justru yang sedikit mengusik seorang Jokowi adalah dari jalur anak-anak mahasiswa. Kalau kumpulan para bocil berjaket alam motor ini kiranya butuh diberi perhatian, agar tidak merengk-rengek lantas tantrum tak terkendali di jalanan akibat ditunggangi para politisi. Kemudian ada pula kelompok organisasi masyarakat yang menggunakan bungkus agama. Ini yang berbahaya, sebab melibatkan akar rumput yang mudah terbakar, berteriak Allah Akbar tapi tidak pada tempatnya. Maka tidak heran jika kepala, kaki, dan tangan organisasinya disikat. Nah kemudian serangan apa lagi yang dianggap cukup mengusik seorang Jokowi? Yang selama ini kita kenal tenang dan kalem dalam menghadapi situasi apapun. Akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan sebuah serangan peringatan dalam bentuk kritik yang tak disangka datangnya. Bukan dari partai oposisi, bukan pula dari pengamat atau toko publik yang berseberangan. Tapi ini justru datang dari seorang puan, Maharani Putri Megawati Sang, Ketua Umum BDIB. Bahkan tidak hanya puan, tapi juga para kandir BDIB lainnya. Seperti dikomando, serempak, menyalak. Tiba-tiba saja galak. Seperti yang kita ketahui, BDIB adalah partai dari Presiden Jokowi sendiri. Melalui partai ini dan partai koalisi, Jokowi menjadi Presiden untuk yang kedua kali. Tentu saja statement mereka yang terlihat vokal cukup membuat kening kita bergerut. Seolah tidak mau ketinggalan momen pandemik seperti hanya partai oposisi yang selama ini berisik. Sengaja menggunakannya untuk menarik perhatian publik. Di saat pemerintah sedang butuh bersinergi kepada semua pihak agar sama-sama fokus mengatasi pandemi, Puan Maharani dan kawan-kawannya nampak justru bertindak sebaliknya. Menyerang Presiden dan Menterinya. Puan berusaha mencuri perhatian dan menganggap Presiden tak bakal berani jika berhadapan dengan dirinya. Yang tak lain anak dari Ketua Umum BDIB dan juga Ketua DPR RI. Tentu saja ulah Puan dan kawan-kawannya ini harus diredam. Presiden Jokowi seperti sedang ditantang. Dan Jokowi sangat paham cara memperlakukan Puan. Suara Puan adalah suara mega. Taubahnya tuguran mega kepada Ganjar saat memberikan arahan dalam pelatihan mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami Bagunap DPP-BDIB. Sekaligus peluncuran sistem peringatan dini multibahaya geohidrometeorologi secara virtual. Itu kan dari awal kamu saya jadikan gubernur Jawa Tengah, kamu kan sudah pernah ngomongin toh urusan pelabuhan Semarang dan sebagainya, kata dia. Dari kalimatnya sangat terlihat. Kalau mega itu memang yang maha berkuasa karena yang bersangkutan memang Ketua Umumnya. Mega berani menegur Ganjar karena merasa anak buahnya. Dari teguran mega kepada Ganjar tersebut juga dapat dipahami jika untuk 2024 figur dari Partai BDIB ada di tangannya. Maka sebagai tegurannya, mega melalui anaknya juga kader Partai BDIB yang lain berani memberi kritikan kepada Jokowi layaknya oposisi. Tapi bukan Jokowi namanya jika tidak lihai membaca situasi. Jokowi sudah pasti tahu betul dapur BDIB dan bagaimana membalas sindiran tersebut dengan elegan tanpa harus mengeluarkan sepatah kata, tapi dapat membungkam mereka agar tidak terlalu jumala. Jika mega menggunakan puan untuk mencoba memberi sinyal, maka Jokowi pun dapat dilakukan hal yang sama. Melalui Gibran, anak suluhnya yang menjadi wali kota Solo secara tiba-tiba mengganti foto profil di akun Facebooknya bersama Ganjar Pranowo. Ini terlihat sepele bagi masyarakat awam, tapi dalam seni semiotika politik memiliki inti makna yang dalam. Gibran tidak bakal sembarangan menggunakan foto profil bersama Ganjar seakan digambarkan iseng saja. Sama sekali tidak, sudah pasti sepengetahuan dan seizin bapaknya. Cukup dengan foto profil doang, ratusan bali hopuan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dengan biaya yang fantasis hingga ratusan miliar itu seolah tidak ada artinya. Karena rakyat bakal mencatat jika anaknya presiden saja mendukung Ganjar Pranowo untuk 2024. Dan bukankah itu artinya bapaknya Gibran sejak awal lebih condong ke Ganjar daripada puan? Cara Jokowi membalas mega, puan, dan para kader BDIP lainnya sangat lembut sekali, tapi mematikan. Bagaimana tidak, ia sama sekali tidak mengeluarkan satu patah kata pun dari mulutnya, tapi cukup dengan sebuah simbol sebagai bentuk perlawanan urugansi dinasi. Dan saya yakin, ini baru awal, kita bakal melihat adu kuat mega versus Jokowi. Mega dengan mesin partai sedang Jokowi dengan relawannya yang mengguritan. Dan selanjutnya bakal muncul perang pernyataan ala BDIP versus simbol-simbol khas Jokowi yang mematikan. Sampai pada akhirnya, jika waktunya telah tiba, Jokowi yang bakal ikut kemauan mega atau sebaliknya, mega yang bakal ikut kemauan Jokowi, atau keduanya bakal pecah kongsi sebagai kingmaker dan akhirnya saling berhadapan-hadapan sebagai lawan politik dengan jagoannya masing-masing. Itulah politik, isinya menarik untuk dikulik dan dikelitik.